Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto di channel Youtubenya Freddy Sudaryanto Spot masih seputar kasus Jalan Jagak Subang Pagi ini, subuh ini, saya akan coba membawakan Masih seputar kasus Jalan Jagak Subang Tapi, seperti biasa, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Khususnya kepada rekan, sahabat yang sudah selalu menonton di channel Youtube saya Subscribe, juga komentar di channel Youtube saya Tentunya ini adalah suatu kebaikan Dan semoga kebaikan ini dibalas Allah SWT Dengan rezeki yang banyak, berlimpah, dan barokah Juga diberikan kesehatan selalu untuk semua keluarganya Amin, Ya Rabbal Alam Seperti biasa, pagi ini saya ditemani oleh teman saya Yaitu Kongkorongok, baru saat sudah bunyi ya Kenapa sih, Pak Bang Freddy, selalu pagi, subuh-subuh sudah bikin ini? Ya, karena memang subuh ini lebih enak kalau saya bikin konten Karena memang di subuh itu ada suasana yang Apa ya, suasana yang Apakah susah dijabarkan Karena ada kenikmatan tersedia di pagi hari itu Karena memang kebiasaan saya bangun tiap hari itu jam 3 pagi Jam 3 pagi, kemudian saya siap-siap ke toilet, ke air, bersih-bersih Persiapan untuk sholat subuh Nah, pada saat persiapan itu saya kadang-kadang sambil dicampur dengan ngopi Dan juga makan bala-bala atau pisang goreng Sampai menunggu subuh Nah, sambil Apa, membuat konten Karena memang enak suasananya Masih sepi, orang belum banyak yang ini Ya, cuma ada Kongkorongok ada yang terbenci saya Baik Kasus subang Sekarang ini kalau kita lihat Awalnya kemarin itu sempat berhenti Tapi setelah adanya kasus Brigadier J ini Memang kita tidak pungkiri bahwa ini Mengepek atau ada Ada sesuatu hal yang membuat jadi beda Kenapa? Karena memang di kasus Brigadier J sendiri Karena memang sudah viral Dan sehingga mengakibatkan Bapak Presiden ikut turut campur Dan memberikan suatu pernyataan Penegasan Khususnya kepada pihak Kapolri Untuk segera menuntaskan kasus Brigadier J khususnya Secara transparan terbuka Jangan ditutup-tutupi Dan itu pun bukan hanya dikhususkan Kasus Brigadier J Tapi adanya juga instruksi dari Bapak Kapolri Sehingga Bapak Kapolri memberikan pernyataan Kepada seluruh jajaran di bawahnya Kapolda, Kapolres, Polsek Semua Agar segera menentaskan semua kasus-kasus yang sedang ditangani Itu adalah perintah langsung dari Kapolri Pasti perintah ini didengar oleh semua jajarannya Termasuk Kapolda, Kapolres Kapolsek, Termasuk Kapolda Jabar juga Pasti kita yakini Bapak Irjen Polsuntana Ini mendengar semua pernyataan dari Atau penegasan dari Kapolri Bapak Listio Sigit Juga Kapolres juga Kapolres Subang juga Pasti ini juga mendapat juga Apa namanya Penegasan ini Supaya segera menuntaskan semua kasus-kasus yang belum Terselesaikan Artinya bahwa ada gerakan baru Atau ada semangat baru dari Kapolres Jabar Untuk segera menuntaskan khususnya kasus Subang Karena Kapolres Jabar kita tahu Membawahi wilayah Jawa Barat Banyak kasus di Jawa Barat ya Termasuk kemarin terakhir di Lembang Juga ada kasus pembunuhan Tetapi kita yakini bahwa Dari kasus-kasus yang ada di Jawa Barat Kasus Subang lah sebenarnya yang viral Kasus Subang lah yang terekspos Bukan hanya di Jawa Barat Tetapi seluruh Indonesia Sudah ikut memantau Malah sampai ke luar negeri Terbukti dengan apa? Dengan banyaknya komentar-komentar yang masuk Dari berbagai wilayah Dan negara Ya kita tahu ada yang dari Arab Saudi Yang dari Taiwan Yang dari Turki Yang dari Malaysia Dan lain-lain Negara-negara lain Yang ikut terus mengawal kasus ini Maka kasus Subang ini Termasuk kasus yang sangat viral Mudah-mudahan Instruksi dari Bapak Kapolri Kepada Irjen Polo Suntana Khususnya Kapolajabar Mudah-mudahan ini menjadikan Suatu gerakan lagi Ada semangat baru lagi Untuk segera menuntaskan Walaupun memang kita ketahui Agak susah di kasus Subang ini Tapi kita yakini Ada gerakan-gerakan memang yang kita lihat adalah Kita terfokus kepada beberapa saksi Memang yang sudah terperiksa Beberapa saksi yang sudah terperiksa Lebih dari 100 saksi yang sudah terperiksa Dan ada beberapa saksi yang Di BAP sedikit Ada juga yang di BAPnya juga banyak Kita tahu semua itu di media Ya mudah-mudahan ini juga akan Menjadikan suatu titik terang Dimana juga ada saksi yang mulai Berspeak up Memberikan pernyataan bahwa dirinya Bukan seorang pelaku Itu pun sebenarnya sebagai tanda Atau memberikan suatu informasi Bahwa yang bersangkutan memang bukan pelaku Artinya bahwa memang Memberikan informasi bahwa ada Pelaku Yang sebenarnya itu siapa Seperti itu Seolah-olah memberikan informasi bahwa Ada loh pelakunya seperti itu Nah Kita yakini Dan kita yakin bahwa pihak kepolisian Yang disampaikan bahwa sudah mengantong Ke arah-arah nama tersangka Kita yakini itu pasti ada Hanya waktu saja yang menunggu Kapan timingnya pihak kepolisian Bisa menentukan Seseorang itu menjadi tersangka Banyak cara yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian Kalau misalkan Apa namanya Kalau saya pernah membaca Lihat di komentar-komentar Yang disampaikan oleh para netizen Komentar yang coba Ada juga yang Dari bukan hanya itu Dari media juga ya Adanya komentar-komentar Yang sebacam memojokkan youtuber Seperti itu ya Meneror youtuber Ya Intinya supaya youtuber berhenti Mengupload Kasus subang Itu tidak sedikit ya Walaupun memang secara halus Menerornya Secara halus Secara ini Tetapi ya itulah Bagian daripada Upaya untuk Supaya youtuber berhenti Mengupload kasus ini Supaya menjadi Senyap Dan tidak terekspos ke media Itulah tujuan daripada pelaku Dan timnya Ya Nah Sekarang Kebalikannya Bukan Pelaku yang meneror Apa namanya Orang-orang yang Coba meng-up Meng-up ya Kemarin-kemarin Pelaku yang meneror Apakah mungkin Pertanyaan gini Apakah mungkin Ada kebalikannya Bahwa sekarang Pelaku Yang diduga pelaku Mereka diteror Ya Tidak menutup kemungkinan Kalau memang ada cara-cara Apa namanya Sesuatu hal yang Di luar dugaan kita Pernah saya Sampaikan di Youtube saya Di Youtube-youtube yang Lalu Bahwa Kalau misalkan Dari pihak kepolisian Sudah Katakanlah Dari barang-barang bukti Yang sudah Diperiksa Dikumpulkan Diperiksa Diselidiki Ya Barang-barang bukti Tempat TKP Dan sebagainya Kemudian Pada ujungnya Misalkan Tidak mendapatkan Ke hal-hal Arah tersangka Maka Kita tunggu Adalah Adanya pengakuan Dari seorang pelaku Memang betul Pengakuan ini Sangat berat Ya Tetapi Tidak ada yang Tidak mungkin Kalau suatu saat Juga Misalkan Tidak menutup kemungkinan Ada pelaku yang Coba Membuka diri Kenapa? Karena tetap Bahwa Apa yang dilakukan Oleh pelaku Itu bukan Sesuatu hal yang Kecil Pembunuhan Itu adalah Sesuatu hal yang Sangat besar Dan Tentunya Kalau misalkan Kita dikaji Dari segi Keilmuan agama Maka ini termasuk Ada dosa besar Kalau dosa besar Berarti hubungannya Adalah dengan Sang penguasa Sang penguasa Tuhan yang maesah Allah subhanahu wa ta'ala Artinya bahwa Akan ada rasa Dari si pelaku ini Yang tidak akan Nyaman Dari si pelaku ini Yang tidak tentram Dalam kehidupannya Yang setiap saat Setiap hari Setiap saat Setiap detik Setiap menit Itu akan terus Dihantui Rasa takut Itu tidak akan Membohongi Dan rasa takut itu Akan terus Dihinggapi Setiap saat Setiap detik Mau tidur Ingat terus Setiap malam Tidak bisa tidur Karena memang Dia merasa bersalah Apa yang dia lakukan Ada yang mengatakan Bahwa Wah itu pelaku Tidak akan Merasakan itu Ya pada saat Keadaan normal Maka Rasa itu akan muncul Dan Tidak menutup kemungkinan Juga Sekarang Teror itu Berbalik kepada Sang pelaku Kalau misalkan Kemarin Pelaku meneror Orang lain Tidak menutup kemungkinan Juga Siapa tahu Sekarang Orang yang diduga Pelaku Mulai diteror Itu pun tidak menutup Kemungkinan Seperti itu Ya Karena Banyak cara Untuk bisa Dicari Walaupun Misalkan Katakan Pada titik-titik tertentu Sudah Kehilangan Cara Maka ada Cara-cara lain Ditempuh Untuk bisa Menuju ke Arah tersangka Kita Mer Apa namanya Mencoba Kemarin Saksi S Yang sempat Ditangkap Itu pun Tidak menutup Kemungkinan Dan informasi Yang didapat Dari pihak Kepolisian Walaupun Kita tahu Katanya Sudah Dilepaskan Kembali Tetapi Tidak menutup Kemungkinan Adanya informasi Baru Yang didapat Dari Orang tersebut Yang disinyalir Katanya Ada di TKP Pada saat Kejadian Kuno Setiapa tahu Kejadian Nah Kembali lagi Bahwa Kita yakini Bahwa Dengan Adanya Instruksi Dari Bapak Kapolri Kepada Bawahannya Kapolajabar Mudah-mudahan Kapolajabar Juga Menstruksikan Kepada Bawahannya Untuk Segera Menuntaskan Kasus Subang Ini Kita tidak tahu Tidak-tidak melihat Gerakan-gerakan Apa yang dilakukan Oleh pihak Kepolisian Tapi Lihat saja Ada gerakan-gerakan Aneh dari Duga Duan pelaku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh